Pemirsa sebuah fasilitas manasik haji lengkap dengan tempat praktik rukun-rukun haji dibangun di desa Cikole, Pandai Kelang, Banten. Jemaah bisa mempelajari tata cara tawaf dengan mengelilingi miniatur kaabah. Terdapat pula fasilitas belajar lempar jumroh dan miniatur jabal arofa untuk mengetahui batas waktu hukum. Calon-calon tamu Allah SWT ini dengan khusyuk menjalani manasik ibadah haji dan umroh. Pelajaran tata cara ibadah tawaf menjadi lebih mudah dipahami dengan adanya miniatur kaabah. Dibangun mirip dengan yang sesungguhnya di Masjidil Haram Mekah, jemaah jadi tahu kapan harus bertakdir di tiap putaran. Jemaah juga bisa tahu di mana letak rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad untuk membaca doa sapu jagad. Terdapat pula makom Ibrahim tempat jemaah mengambil posisi untuk sholat sunah usai melakukan tawaf. Fasilitas manasik haji di desa Cikole, Pandai Kelang, Banten ini bahkan juga dilengkapi dengan Arah tempat sai Tempat lempar jumroh Dan juga Jabal Rohmah untuk mengetahui batas-batas wukuf di Arofah serta arah kiblat saat berdoa. Di Banten ini memang ini hanya satu-satunya tempat latihan manasik yang akan memberangkatan haji. Dan memang kalau dilihat dari kondisi dan tempatnya representatif dan sesuai dengan yang ada. Dengan fasilitas manasik lengkap seperti ini, diharapkan para jemaah bisa lebih mudah dalam mempraktekan ibadah sesuai tuntunan selama di Tanah Suci. Dari Pandai Kelang, Banten, Iskantar Nasution, Ainews, melaporkan.